Intro Pemirsa Tebar Kabar hadir dengan informasi olahraga yang siap kita sampaikan untuk Anda Dan kali ini kita kembali ke ajang SEA Games ya Yang berlangsung di Malaysia Namun insiden memerintahkan untuk work out oleh pelatih takro Indonesia ini Berakibat pada ancaman atau sanksi yang akan dikenakan pada sang pelatih Pelatih sepak takro Indonesia Arsisham terancam sanksi usai meminta timnya untuk work out Pada laga melawan tuan rumah Malaysia di SEA Games 2017 Tim regu putri Indonesia merasa dicurangi oleh pengadil Muhammad Radi Selama melangsungkan pertandingan di Stadion Titiwangsa Minggu 20 Agustus Sekjen Federasi Sepak Takro Indonesia Datu Abdul Halim Kadir mengatakan Jika Arsisham terbukti sengaja meminta tim putri Indonesia meninggalkan lapangan Maka dia bisa terkena sanksi Tim Sepak Takro Putri Indonesia memutuskan untuk melakukan work out ketika menghadiri atau menghadapi Malaysia Saat tunggal 16.10 di set kedua tim Indonesia menganggap dicurangi wasit asal Singapura Muhammad Radi yang memimpin pertandingan Sepak Takro Putri Indonesia melakukan work out karena merasa dicurangi Sepak Takro Putri Indonesia melakukan work out karena merasa dicurangi Atas tindakan melakukan work out sepak bola Takro Indonesia dikatakan Abdul Halim bisa terkena sanksi dari Sekjen Federasi Sepak Takro Internasional Namun tim Sepak Takro untuk sementara bisa tetap berlagak di SEA Games 2017 Meski melakukan work out, tim Sepak Takro Putri Indonesia dipastikan Abdul Halim tetap akan mendapatkan medali perunggu sebagai bentuk semangat SEA Games 2017 Indonesia dan Filipina akan mendapatkan medali perunggu Tim Sepak Takro Putri Indonesia masih bisa mengikuti nomor pertandingan kuadrat selasa 22 Agustus Ya kita tahu kemarin ya ini Sepak Takro asal Indonesia Putri ya Putri ini melakukan work out karena merasa dicurigai seperti itu Dan akibat hal tersebut ini sang pelatih sendiri menyuruh atau memerintahkan timnya untuk keluar Ya padahal posisinya waktu itu Indonesia tidak memimpin ya 16-10 atas Malaysia Jadi menurut pelatih ini keputusan yang tidak adil dari Empire atau pengadil Muhammad Ardi dari Singapura ya Yang menjadi penyebab akhirnya tim Sepak Takro Putri untuk melakukan work out Walaupun memang sampai hari ini masih terus kontroversi nih Karena dari beberapa pengamat pengatakan ini hal yang tidak boleh dilakukan Karena nanti takutnya pelatih Takro ini akan mendapatkan punishment atau hukuman Teddy Oke selain itu informasi dari Sekjen Federasi Sepak Takro Internasional sendiri yaitu Datuk Abdul Halim Ini mengatakan bahwa sang pelatih yaitu Arsy Syam terbukti sengaja meminta tim Putri Indonesia ini untuk meninggalkan lapangan Iya ini si Gims 2017 ini banyak drama banyak gimmick ya Setelah kita tahu ini kemarin insiden bendera Pamplet yang kebalik Iya betul sekali yang menyebabkan akhirnya banyak sekali official dari Indonesia Bahkan Menteri Olahraga mengatakan ini hal yang sangat luar biasa itu Tapi ternyata masih banyak gimmick-gimmick lain yang membuat tim Indonesia merasa dirugikan Baik tadi sekarang kita ke informasi hiburan ini Masalah dirugikan ternyata juga dialami oleh penyanyi ganteng Afgan Kemarin di panggung Prambanan Jazz Festival Dia akhirnya merasa kecewa karena diperlakukan tidak adil oleh panitia Afgan Syah Reza tidak mampu menyimpan kekecewaan yang mendalam saat ia tampil bersama musisi-musisi kelas dunia Di Prambanan Jazz Festival 2017 Dari tanggal 18 hingga 20 Agustus lalu Afgan mengungkapkan kekecewaan atas sikap penyelenggara yang menurutnya tidak profesional Ia merasa dianak tirikan penyelenggara Ia mengaku itu adalah pengalaman tidak mengenakan pertama yang dialaminya di panggung Dari awal jam acara tersebut memang meleset jauh dari jadwal yang sudah ditentukan Alih-alih penyelenggara acara justru menganjurkannya untuk tidak jadi tampil Afgan bersikeras untuk tetap tampil demi penonton yang telah menunggunya di depan panggung Serta yang telah datang jauh-jauh ke lokasi acara Namun drama tidak berhenti sampai di sana Walaupun sound awalnya tidak dinyalakan oleh panitia Afgan tetap bernyanyi Sehingga fans pun tidak sia-sia menunggu Lalu di lagu keempat lampu panggung tiba-tiba dimatikan Alias Afgan diusir Akhirnya semua penonton menyalakan flashlight dari ponsel masing-masing Afgan menganggap itu tanda mereka tetap ingin ia bernyanyi Afgan kecewa karena merasa seakan musisi lokal tidak diapresiasi sama sekali Seperti penampil internasional Bercerita menguatkan pernyataan Afgan Sang manajer mengaku sudah mencium gelagat tidak beres Dari penyelenggara sejak persiapan terakhir siang harinya Pemotongan waktu check sound hingga pemotongan jumlah lagu ketika tampil oleh panitia penyelenggara Membuat beberapa musisi lokal termasuk tulus merasa kecewa Menurut manajemen alasan Afgan tidak bisa tampil penuh Bahkan sempat hampir dibatalkan Karena pertimbangan musisi internasional Sarah Brightman Harus tampil dengan konsep orkestra yang tidak mau terganggu suara dari panggung lain Diakinkan saat itu tidak ada panitia yang minta maaf dan menjelaskan Tidak ayal itu membuat pihak Afgan kecewa Baru keesokan harinya pihak penyelenggara menyampaikan permintaan maaf Itu pun hanya melalui akun Instagram Ya peramanan Jazz Festival Seperti kita tahu ini event yang sebenarnya bagus ya Banyak mengundang animu-animu para penggemar jazz Dan ternyata untuk beberapa tahun belakangan ini banyak yang merasa dikecewakan Puncaknya mungkin tahun ini ya Karena banyak sekali kita lihat di media sosial itu suara-suara tidak enak Terlebih selahkan kasus Afgan dan tulus Yang ada pemotongan ketika mereka check sound Dan juga ketika mereka tampil di panggung tadi Ya disampaikan ini ya penyanyi solo yang satu ini Katanya panitia kurang ya kesiapannya Terus juga banyak hal-hal yang harusnya diberibat dengan baik Nyatanya saat berlangsung ini tidak sesuai jadwal Ya ini molornya luar biasa bahkan hampir 2-3 jam seperti itu Dan satu lagi ini dengan pemotongan jatah Afgan untuk tampil Sementara penonton banyak banget yang datang kesini untuk melihat Afgan Tapi ternyata kalah oleh penampilan dari penyanyi International Sarah Brightman yang diberikan panggung khusus Dengan orkestra yang tidak boleh diganggu oleh panggung lain Sehingga akhirnya insiden ini terjadi tadi Oke mudah-mudahan untuk ini bisa jadi ini ya Koreksi Silahkan tahun depan supaya tidak terjadi hal-hal yang Eman-eman soalnya ya Eman-eman banget Baik informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tebar Kabar hari ini Iya ketemu lagi besok saya Ahmad Dan saya Tadi Harun bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepadaku suatu saat berhenti Nunggu kau sadari sesungguhnya yang kau punya Hanya aku tempatmu kembali Sebagai Cintamu Hanya aku tempatmu kembali Sampai jumpa di video selanjutnya